selamat menikmati terima kasih 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 parenting untuk anak SD dengan parenting untuk anak remaja sekarang kita tahu mulai 12 tahun ke atas ketika seseorang itu officially disebut memasuki masa remaja dari sisi psikologi perkembangan ada terjadi pergeseran secara kebutuhan sosial emosional dimana kebutuhan mereka untuk bisa diterima oleh teman sebayanya itu menjadi jauh lebih besar kebutuhan mereka untuk dipandang dan dinilai tinggi di merasa berharga diantara teman-teman sebayanya itu menjadi lebih besar dibandingkan ketika dia ada di usia SD artinya pertemanan itu menjadi sesuatu yang lebih signifikan piercing teman sebaya itu menjadi sesuatu yang lebih signifikan untuk anak-anak remaja nah karena konteksnya demikian secara psikologi perkembangan tentunya challenges atau tantangan yang dihadapi oleh anak-anak usia SD di masa pandemi ini akan berbeda dengan anak-anak yang usia remaja di masa pandemi ini kalau usia SD itu kelekatannya kepada orang tua masih cukup besar dan relatif lebih besar dibandingkan kelekatan remaja kepada orang tua sehingga walaupun mungkin mereka juga kangen sama teman-teman yang mis mereka kangen main bareng gitu ya dan melakukan berbagai hal bersama cerita-cerita bercanda-bercanda tapi tidak sebesar sekali lagi yang dirasakan oleh remaja tentu remaja juga bervariasi karena kita tahu kan ada ada kepribadian yang bermain ada yang lebih extrovert ada yang lebih introvert yang lebih extrovert mungkin akan jauh lebih besar lagi rasa kehilangannya dibandingkan remaja yang introvert jadi banyak faktor yang berpengaruh sebenarnya ketika kita bicara apa sih sebenarnya challenges yang dihadapi oleh remaja sehingga kita perlu meresponinya dengan cerdas tadi ya tips cerdas ini dimana nah kalau kita mulai dari sekali lagi anak-anak usia SD anak-anak ini kan memang mereka kalau dalam psikologi perkembangan mereka masih ada dalam taras yang kita sebut kemampuan berpikirnya masih sangat konkret belum mampu berpikir terlalu axtrak seperti anak-anak remaja artinya mereka sangat masih sangat perlu support dalam hal mengatur waktu karena waktu itu sesuatu yang sangat abstrak sih sebenarnya kemudian dalam hal mengelola diri karena kalau kita lihat dari sisi psikologi perkembangan paling cepat paling cepat seseorang itu bisa mengelola diri di expect untuk bisa mengelola diri sepenuhnya itu kan di usia 18 tahun ke atas jadi paska remaja malah sebenarnya jadi kalau dia usianya masih di SD tentu itu masih jauh sekali perjalanan dia untuk bisa mengelola dirinya dengan baik artinya kalau kita berhadapan dengan anak-anak SD memang lagi support yang mereka butuhkan untuk bisa mengelola diri mengelola waktu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah untung sekarang kayaknya sebagian sekolah udah libur ya kita nggak tahu nanti semester nanti masuk sekolah itu apakah sudah masuk secara fisik ataukah masih seperti sekarang ini online gitu ya tapi yang pasti anak-anak ini akan butuh support support dalam arti dibantu untuk menciptakan rutinitas yang memang workable untuk mereka rutinitas dalam arti jam berapa bangun jam berapa tidur jam berapa makan dan di tempat-tempat yang seperti inilah dalam konteks-konteks yang seperti inilah mereka justru sekali lagi butuh support beda dengan anak remaja anak remaja itu kita mesti agak saya istilahkan tarik ulur kalau terlalu di tarik itu biasanya justru malah jadi konflik biasanya di rumah kalau oke pokoknya bangun harus tim segini ya tidur harus tim segini ya makan harus tim segini ya itu biasanya malah menyebabkan konflik kalau kita memperlakukan itu ke anak remaja anak remaja ketika mereka sudah masuk usia 12 tahun ke atas sebenarnya mereka sudah mulai masuk masa-masa mereka perlu dilepas sedikit demi sedikit perlu diberikan kesempatan untuk berlatih karena memang ini semua perlu latihan nggak ada orang yang tahu-tahu bisa mengelola dirinya dengan baik mendadak cuma karena besok saya ulang tahun 12 keesokan harinya saya langsung bisa tuh nggak ada yang seperti itu itu semuanya karena latihan jadi mereka perlu mulai dilatih diberikan kesempatan untuk berlatih untuk bisa mengelola diri untuk bisa mengelola waktu artinya ketika kita mau berikan kesempatan itu kan tentunya kita harus agak lepas tuh aturan-aturannya harus lebih fleksibel dibandingkan ketika kita berhadapan dengan anak SD nah ketika mereka diberikan kebebasan inilah mereka bisa bereksperimen bereksperimen untuk mencoba workout mencoba menemukan apa ya yang pola apa ya yang workable pola yang yang workable tuh artinya yang memang saya bisa sesuai lah sesuai untuk saya sesuai dalam arti itu saya happy dengan pola tersebut tapi juga apa-apa yang menjadi kewajiban saya itu tetap terpenuhi bahkan mandi saya tetap mandi tapi ya nggak tahu jamnya berapa gitu ya kemudian kalau orang tua mungkin habis mandi pakai baju rumah gitu ya dia habis mandi mungkin masih mau pakai baju tidur selama bajunya bersih sebenarnya not a problem sih karena memang sekali lagi di masa remaja ini mereka sedang butuh banyak eksperimen ditambah lagi fakta bahwa mereka juga sedang struggle dengan kehilangan-kehilangan yang tadi ada anak-anak yang lebih ekspresif dalam arti ketika mereka merasa kehilangan mereka bisa mengekspresikannya sehingga kelihatan nyata oleh orang tua ada anak-anak yang mungkin lebih lebih menyimpannya di dalam sehingga itu nggak terlalu terlihat nah tapi yang pasti di masa pandemi ini semua orang kehilangan dengan dengan intensitas yang berbeda-beda tentunya ya kita sebagai orang dewasa pun juga kehilangan kehilangan kebebasan kehilangan kenyamanan banyak yang kehilangan juga kita sama kehilangan bisa ngobrol ngopi bareng betul betul iya betul lebih sulit mungkin karena masa transisi pencarian jati diri juga sangat mempengaruhi makanya kalau di rumah lebih sering banyak membuat trouble kepada mama papanya karena orang tua juga nggak memahami ternyata kebutuhan anak SD yang maunya diatur-atur sekarang udah maunya bebas nih anak-anak SMP kayak gitu ya anak-anak remaja kayak gitu jadi kemungkinan peran orang tua itu pentingnya memahami jadi perkembangan anak di sisi itu sangat-sangat sangat penting menurut saya kayak gitu ya Bu ya peranannya orang tua di situ betul bagaimana mereka bisa beradaptasi sesuai dengan usia anak karena nggak mungkin pola asuh yang sama diterapkan ke range usia yang berbeda dan tadi artinya ketika kita berhadapan sama remaja aturan-aturan harus lebih fleksibel tadi tentu kita perlu punya aturan yang mutlak aturan yang mutlak itu yang saya bilang aturan-aturan besaran lah gitu ya nggak boleh mencuri itu aturan besar gitu ya kemudian nggak boleh memukul tuh aturan besar tapi kalau cuma sebatas mandi jam berapa itu bukan aturan besar sih mestinya kemudian kemudian apa yang berkembang untuk orang tua itu kita mesti bisa open mind untuk melihat itu belum tentu workable dengan anak-anak artinya begini misalkan kita itu merasa kita efektif bekerja kalau kita bekerjanya itu habis mandi dan kemudian duduk di meja ya tapi mungkin anak-anak kita terutama remaja dimana mereka memang usianya itu sedang mau bereksperimen untuk menemukan apa yang workable sebenarnya itu adalah masanya mereka mungkin buat mereka itu malah jadi sesuatu yang terasa mengumpung dan justru makin merasa membebani udah merasa kehilangan di masa ini ditambah lagi beban dari orangtua yang sepertinya tanda kutip tidak mau mengerti ya justru kan di masa-masa kehilangan ini mereka butuh orangtua yang bisa mengerti mereka untuk menopang mereka di satu sisi saya nggak bilang bahwa harus di lost tanpa aturan nggak tentu aturan besar tadi harus dipegang tapi kalau aturannya nggak besar nggak usah dipaksakan ada satu satu saying satu mungkin saya sebut apa patah gitu ya yang mengatakan the purpose is to to win the war not to win every battle of the war jadi kalau kayak perang dunia dua gitu ya itu kan world war 2 disebutnya istilah war gitu ya ada perang dunia dua di dalam perang dunia dua itu kan banyak battle banyak pertempuran ada pertempuran dimana 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 gitu ya ada masa-masanya dimana untuk memenangkan peperangan ada pertempuran pertempuran yang mungkin itu ya udahlah tutup mata aja lah kalau kalah di sana yang penting pertempuran yang ini yang ini yang ini harus menang itu kalau kalau konteksnya perang sebenarnya sama di dalam konteks kita melakukan parenting ada hal-hal yang pokoknya yang bagian ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang keluarga kita pegang tapi kalau bagian yang ini yang ini yang ini udahlah tutup mata aja lah ya kita ada dia mau pakai piyama seharian di rumah sambil mengerjakan aktivitas ya udah tutup mata selama masih pakai pakaian yang bersih ya jadi kita sebagai orang tua tentu perlu sepakat antara suami dan istri karena akan repot juga kalau papanya bilang boleh mamanya bilang lah boleh nanti itu malah jadi sumber konflik tersendiri nantinya harus sepakat mana aturan besar yang memang wajib mutlak kita pegang dan mana aturan-aturan ya udahlah kalau istilah bahasa sehari-hari udah cincay lah gitu ya nggak usah terlalu dipaksakan arti dengan demikian kita bisa membangun hubungan yang lebih baik jadi sebenarnya peran orang tua dalam hal ini tuh harusnya kompak ya bu ya mereka punya diskusi dulu berkaitan dengan setidaknya membangun value building apa sih yang ingin dilekatkan kepada anak ini supaya nanti dia nggak kebablasan di dalam perkaulan bahkan karena aktivitasnya untuk khususnya anak remaja ya kalau kita melihat bagaimana peningkatan penggunaan internet dalam hari-hari masa pandemi ini kan semakin meningkat nih kayak gitu dulu mungkin bisa saja dibatasin karena ada aktivitas di sekolah kemudian ada kegiatan ekstra kulikuler ada les ini dan itu mungkin saja orang tua bisa membatasin karena bisa memberikan pemahaman kepada anak nah sekarang ini kemungkinan untuk membatasi dalam hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh orang tua contohnya anak mau akses apa karena orang tua juga nggak tahu waktu megang meskipun sekarang ada ada apa yang bisa mengontrol anak kayak gitu ya di handphonenya kayak gitu ya mungkin ya perlu tips-tips untuk orang tua sejauh ini bagaimana sih sebenarnya memberikan building stelionya itu tidak menolong anak itu itu tadi bisa memenangkan pertempuran tanpa orangnya jadi orang tua jadi toxic untuk anak nggak boleh ini nggak boleh itu kayaknya kok anak dapat masuk di penting yang nggak bisa di apa ya keluar dari masalah itu malah anak jadi burnout dan malah bukan 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 menjadi satu solusi buat buat orang tua untuk mendampingi anak seperti itu ya sebenarnya masa pandemi ini bener-bener menyebabkan perubahan masif di dalam banyak bidang termasuk juga perubahan dalam bidang psikologi bidang kesehatan mental terutama kesehatan mental ya karena banyak kesehatan isu-isu kesehatan mental yang jadi muncul karena hal ini kalau tadi dikaitkan dengan kita sebutnya screen time biasanya waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan layar baik layar handphone layar komputer layar TV kita kategorikan itu sebagai screen time kalau dulu sebelum ada pandemi mungkin ada standar yang oke screen time itu hanya bisa sekian jam di luar dari itu kita bilang sudah berlebihan karena kan anak bisa melakukan aktivitas yang lain seperti bermain di luar dengan temannya gitu ya tapi kalau di masa pandemi ini dia mau kontak temennya mau nggak mau harus lewat screen dia mau bekerja lewat screen dia mau belajar lewat screen dia mau merefresh dirinya kalau nggak ada temen main sendiri ya mau nggak mau mainnya cari temen di screen lagi gitu ya jadi anything is done through the screen betul karena mau nggak mau harus di rumah jadi anything is done through the screen dan itu menyebabkan banyak ahli akhirnya bilang kita memang harus meninjau ulang dengan situasi yang berbeda ini apa yang disebut berlebihan nggak bisa aturan yang sama diterapkan untuk konteks yang berbeda itu nggak nggak tepat sama sekali situasi yang berbeda membutuhkan strategi yang berbeda membutuhkan membutuhkan taktik yang berbeda untuk kita bisa melewatinya dengan baik nah kalau sekarang mau nggak mau semuanya dilalui dengan dan dilakukan lewat screen kayak tadi mau mau interaksi sama temennya mau nggak mau harus lewat screen mau belajar nggak mau nggak mau lewat screen mau mau melakukan kegiatan refreshing mau nggak mau lewat screen sekarang nggak ada yang bisa diajak main di sekitar ya mau ibadah sekarang juga lewat screen dia aku ya betul mau ibadah juga lewat screen apa yang jadi nggak lewat screen all of screen iya jadi sekali lagi kita juga mesti melihat konteks ini sudah berbeda nggak bisa aturan yang lama itu diterapkan lagi yang penting adalah orang tua tahu anak ini sekarang screen tanya lagi ngapain oh dia lagi main sama temennya good berarti anak itu sedang bersosialisasi anak ini sekarang di screen time lagi ngapain oh dia lagi lihat YouTube untuk belajar bahasa Perancis sendiri di dua minggu good artinya anak ini sedang belajar artinya yang dibutuhkan oleh orang tua bukanlah memongkas atau menetapkan screen time cuma boleh setiap hari sekian tapi yang lebih dibutuhkan lebih dalam dari itu yaitu bagaimana orang tua bisa lebih membangun interaksi dengan anak untuk tahu anak ini memanfaatkan screen untuk apa is it balance atau nggak dia memanfaatkan untuk sesuatu yang baik atau nggak gitu ya karena balik lagi seperti yang tadi kita lihat apa-apa semua udah sangat screen sekarang kalau anaknya nggak dikasih screen time terus dia suruh ngapain bengong sendirian gitu ya lihat awan bu awan di Jakarta lagi bagus ya betul jadi yang diperlukan adalah orang tua bisa lebih masuk ke dalam dunia anak untuk mengetahui anak ini sedang ngapain dengan screen timenya sehingga dari situ orang tua bisa lihat oh iya dia kayaknya kebanyakan main sama temennya mungkin perlu ada stimulasi-stimulasi yang lain berarti untuk menarik minat anak karena sekali lagi anak itu kan secara psikologi itu baru baru bisa di expect untuk secara penuh mengelola dirinya itu di usia 18 tahun ke atas dia masih perlu banyak stimulasi-stimulasi untuk bisa berpikir di luar yang ada di depan matanya dia jadi orang tua mungkin bisa lebih proaktif bukannya bisa malah diharapkan lebih proaktif fleksibel yes tapi proaktif nah ini memang gaya parenting pun akan berubah di masa pandemi ini tadi kita katakan fleksibel tapi proaktif proaktifnya artinya kita nggak bisa bilang nah kamu jangan kebanyakan nonton film-film yang kayak gitu dong cari dong yang lain itu artinya kita menge-expect anak untuk bisa mengelola dirinya sendiri which is kita tahu ada anak-anak yang mungkin cepat berkembang itu mungkin bisa tapi itu biasanya tidak menjadi sesuatu yang umum secara umum anak-anak di bawah 18 tahun ke atas itu masih perlu banyak support untuk bisa mengelola dirinya sendiri artinya kalau kita lihat dia kebanyakan di satu tontonan tertentu mungkin kita bisa eh mama atau papa download nih film kayaknya keren banget yuk kita nonton bareng artinya ada stimulasi yang diberikan yang itu memang menarik dan itu membuat anak jadi mulai sedikit demi sedikit beranjak kepada hal-hal yang berbeda tapi kalau anak cuma dibilang oke kamu harus cari aktivitas yang lainnya tanpa ada stimulasi tadi agak sedikit tidak realistis sih sebenarnya mengingat usianya dia dan mengingat yang ada di tahap perkembangan yang ini iya jadi balik lagi orang tua perlu proaktif untuk bisa menstimulasi tadi menciptakan stimulasi-stimulasi dan kalau dikatakan saya sibuk by the way anak juga sibuk loh dengan versinya maksudnya dengan kacamatanya dia saya sibuk main saya sibuk sama teman saya artinya kalau ngomong sibuk semua juga sibuk cuma mungkin kita melihat saya sibuk dengan standar saya dan standar saya ini saya mau terapkan ke anak saya tapi kalau ngomong sibuk siapa sih yang gak sibuk di muka bumi ini sekarang di masa modern ini anak SD aja sekarang udah sibuk kok sebenarnya jadi kalau alesannya saya sibuk everyone juga sibuk gak ada yang gak sibuk di rumah betul jadi permasalahannya tapi kan pertanyaannya siapa yang seharusnya lebih bisa mengelola diri kalau ditanya anak atau orang tua menurut saya jawabannya sangat obvious seharusnya orang tua lah yang lebih bisa mengelola diri dan kalau ditanya siapa yang seharusnya lebih bisa untuk memikirkan strategi-strategi kalau ditanya antara orang tua atau anak tentunya jawabannya obviously orang tua jadi mau gak mau kita harus balik kepada realitanya bahwa orang tua memang yang lebih mampu untuk bikin strategi-strategi simulasi orang tua memang sosok yang seharusnya lebih mampu untuk mengelola diri mengelola waktu mengelola emosi jadi jangan itu kita tukarkan tempatnya oh saya marah karena anak saya begini-begini pertanyaannya balik lagi siapa yang seharusnya lebih bisa mengelola emosi tentu orang tua gak ada yang sempurna saya juga gak sempurna sebenarnya tentu it's okay every now and then ada masanya kita tetap akhirnya marah lagi kesel lagi no problem gak ada yang sempurna dan ketika itu terjadi gak usah terlalu merasa besar selama itu bukan sesuatu yang dominan tapi kalau yang dominannya adalah saya marah-marah itulah tanda tanya balik lagi siapa yang seharusnya lebih bisa mengelola diri anak atau orang tua apalagi kita melihatnya ini anaknya masih 18 tahun ke atas yang secara kemampuan psikologis memang secara umum belum terlalu mampu untuk mengelola dirinya mengelola emosinya mengelola keinginan keinginan oke jadi kalau kita lihat dari penjelasan ibu tadi sebenarnya mulai dari anak usia dini itu orang tua sudah punya kayak tangga apa ya proses pola asuhnya mau di tahun setiap umurnya perkembangannya seperti apa orang tua perlu mengikuti perkembangan anak dan juga membuat sebuah strategi jadi supaya dalam pembentukan tadi yang ibu bilang adalah hal-hal yang paling penting hal-hal yang paling esensi itu tetap dapat di anak sehingga ketika nanti anak dalam proses perkembangan dia memutuskan untuk dewasa dan juga bisa mengelola dirinya dia sudah bisa memutuskan tujuan hidupnya seperti apa fokus kepada apa yang sudah diharapkan gitu ya nah pertanyaannya gimana sih bu kalau orang tua ini sudah terlanjur gak bodo amat istilahnya sama anak karena sejauh ini pendidikan sepenuhnya diserahkan ke sekolah dalam hal ini diserahkan ke guru kemudian mau tengok atau mau lihat Instagram mau lihat sosial media terserah yang penting dia diam-diam saja dia gak rese kayak gitu tanah kutip kayak gitu bagaimana bu menolong orang-orang tua supaya ini dibalik nih kepada fungsinya untuk bisa menjadi sahabat anak untuk lebih memahami anak untuk bisa lebih membangun relasi yang intim dengan anak kayak gitu jangan sampai semua perannya itu digantikan dengan hal lain yang anak lebih nyaman kepada orang lain dibandingkan dengan orang tuanya sendiri kayak gitu tentunya menurut saya tidak pernah ada kata terlambat sih dan kalaupun terlambat lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali artinya kalau memang sudah terlanjur anytime bisa balik arah begitu disadari oh iya kayaknya saya selama ini kayaknya jalannya agak menyimpang saya mau balik arah anytime bisa balik arah tapi tentunya hasil akan tidak terlalu cepat bisa di expect untuk didapat karena membangun sesuatu waktu dari awal dengan merubuhkan yang lama dan baru bangun tentu butuh waktu merubuhkan dulu baru bangun ya jadi sekali lagi waktu itu menjadi sesuatu konsideran ketika kita mau balik arah ketika kita mau mengelola ekspektasi baik ekspektasi saya sendiri maupun ekspektasi dari anak saya dalam arti mungkin anaknya ini mama kan papa kenapa nih salah makan salah makan gitu kali ya tadi pagi jadi aneh gitu ya jadi kok sesuatu yang berbeda dari biasanya ya betul jadi perlu adaptasi pastinya ketika itu menjadi sesuatu yang normatif di dalam keluarga tersebut nah disinilah kita perlu sabar terhadap prosesnya dan sebenarnya sabar terhadap proses ini tidak cuma kepada diri kita sendiri tapi juga kepada anak ya dan kalau kita ngomongnya kepada anak remaja balik lagi sebenarnya yang paling diperuntukkan remaja kan adalah support untuk mereka bisa bereksperimen orang tua ketika anak mulai remaja itu tuh orang tua sudah harus mulai siap-siap menyiapkan hati saya selalu menyiapkan hati bahwa anak ini akan kita lepas anak ini bukan untuk kita kekepin terus umur hidup enggak tapi ya karena ada orang tua orang tua yang gak bisa move on anaknya diharapkan untuk terus berada dengan orang tua tapi sekali lagi ketika anak itu mulai remaja kita mulai pelan-pelan menyiapkan hati bahwa memang anak ini akan kita lepas suatu hari bukan untuk ada dengan kita terus artinya kita ketika kita punya visi itu itu harus kita mulai implementasikan sedikit demi sedikit ketika anak itu mulai bertambah usianya di dalam keremajaannya dia dia mulai diberikan kebebasan yang lebih untuk mengatur waktunya dia diberikan kebebasan yang lebih untuk mengelola dia mau pakai apa hari ini dia berikan kebebasan lebih untuk apa ya mengatur bagaimana dia mau mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya selama itu dikerjakan dia mau kerjainnya mepet-mepet let him learn by mistake kalau emang itu menjadi suatu mistake karena justru masanya anak bersama orang tua inilah orang tua itu masih ada sehingga ketika anak make a mistake anak berbuat salah itu dampaknya gak terlalu besar karena orang tua masih ada untuk bisa support akan jauh lebih bahaya lagi ketika dia make a mistake sudah outside dari kita itu malah lebih bahaya jadi berikan kesempatan anak untuk berbuat salah berikan kesempatan untuk anak merasa aduh kenapa kemarin bikinnya kayak gitu ya aku nyesel nih tapi kan sekarang ada orang tua nih orang tua bisa support lagi orang tua bisa tukar pikiran lagi dengan dia sehingga mistake tadi bisa menjadi sesuatu yang dia jadikan batu lompatan untuk menjadi lebih baik tapi kalau anak di apa ya istilahnya kita sebutnya jaman sekarang di bubble wrap atau kalau bungkusan itu kan ada yang plastik-plastik itu loh ya betul jangan sampai pecah gitu ya tidak kalau anak itu di bubble wrap jangan sampai jangan sampai salah jangan sampai menyesal enggak diberikan kesempatan untuk bereksperimen dia enggak akan pernah dikasih terlalu terprotektif sih gitu orang tuanya betul betul selalu dipagerin enggak boleh kesini dijagain terus jagain terus kayak gitu ya capek ya jadi kalau dia mau bikin PRnya jam 11 malam let him let him experience the consequence of making the assignment at 11 karena kalau dia enggak pernah diberikan kesempatan itu dan enggak pernah merasakan rasanya gimana sih konsekuensinya jadi masih akan kenapa sih enggak boleh kan namanya juga mereka lagi pengen mencoba batas ya tapi kalau dia sudah merasakan by experience dia bisa merentukan untuk kedepannya dia mau enggak mengalami konsekuensi itu lagi justru dengan adanya orang tua konsekuensi bisa di minimalis tapi kalau itu terjadi nanti ketika dia sudah kuliah malah mungkin dampaknya jadi jauh lebih parah iya ini malah malah di masa-masa pandemi ini menurut saya dimana 24 hours kita semua bareng-bareng ini justru golden opportunity gitu ya kesempatan kemas untuk kita memberikan keleluasaan yang lebih lagi karena kita ada ada waktu yang lebih banyak untuk bersama dengan anak ada waktu yang lebih banyak untuk support anak beri pertanyaan mereka kebelasan untuk bereksperimen lebih lagi tentunya dengan memahami mana yang mutlak tadi yang enggak boleh dilantar mana yang tetap mantar dulu lah gitu ya toh nanti kita bisa menstimulasi dia untuk belajar lebih baik lagi iya jadi memang peran orang tua dalam hal ini kadang kan aduh kalau anak salah sedikit aja sudah dimarahin anak enggak diizinkan belajar dari proses kesalahan tadi menurut saya budayaan orang tua di kita itu kan jarang memberikan diskusi atau tiba-tiba memberikan pernyataan enggak boleh ini enggak boleh itu tanpa ada diskusi nah kalau kamu melakukan ini kemudian melanggar ini kira-kira pelajarannya apa kira-kira ini bermasalah atau tidak gitu budaya untuk orang tua membangun relasi kepada anak seperti itu kemungkinan perlu dibangun di masa-masa ini apalagi mereka juga work from home lebih banyak waktu di rumah kemungkinan untuk saling pencengkerama dengan anak memahami anak itu waktu yang emas ini kesempatan yang baik untuk bisa mengenal anak kita lebih dalam lagi bagaimana karakternya bagaimana keinginannya bagaimana ketakutannya gitu kan orang tua menginginkan pokoknya nanti besar jadi dokter jadi sus selalu fokus kepada keinginan orang tua tidak mempertanyakan sebenarnya yang dimau anak itu apa sih sehingga kesempatan untuk bereksperimen kemudian belajar dengan potensi-potensi yang ada itu kecil sekali berfokus kepada di masa pandemik ini kan menjadi kesempatan anak nih Bu untuk bisa tadi karena dunianya adalah screen time-nya banyak ya untuk belajar hal-hal yang menjadi kesenangan dia kira-kira bagaimana orang tua bisa mendampingin hal itu sehingga tadi dibilang tidak kebablasan tetapi juga tidak mengatur waktumu harus begini begini begitu kayak gitu memberikan pencerahan kepada anak itu gimana caranya supaya sehingga di masa nanti setelah dia dewasa dia dilepas punya bisa manajemen diri oh dia bener-bener bisa dia fokus dengan tujuannya kayak gitu ya tentunya ada beberapa hal yang pertama perlu ada kesepakatan kesepakatan pertama tentu kesepakatannya di level ayah dan ibu ya suami dan istri balik lagi kepada tadi mana yang mutlak mana yang gak mutlak itu kan perlu disepakati kemudian ketika itu sudah disepakati di level ayah dan ibu kita akan turun untuk kesepakati itu kepada level orang tua dan anak artinya misalkan kita sepakat ya kalau kita jam makan malam dan jam makan siang dan jam makan pagi itu waktu family time berarti gak ada screen kita mau waktu ini bersama-sama jadi kalau hal-hal yang seperti itu yang mau dibangun kita sepakati bersama dengan anak karena apa yang menurut kita oke belum tentu anak oke dan apa yang menurut anak oke belum tentu juga oke untuk kita gitu ya jadi itu yang perlu tadi yang ibu Maria katakan sebagai diskusi kita berusaha bicara menyepakati karena itu juga perlu latihan loh anak itu gak gucuk-gucuk karena besok dia ulang tahun 18 tahun setelah itu dia langsung bisa bernegosiasi enggak negosiasi itu sesuatu yang perlu diberikan kesempatan untuk berlatih disini lah kesempatan kita untuk berlatih berlatih untuk berani menggunakan pendapat berlatih untuk bagaimana caranya saya kalau gak suka saya bisa nyatakan dengan cara yang baik karena sangat mungkin sekali lagi apa yang menjadi preferensi kita sebagai orang tua belum tentu jadi preferensinya anak dan it's fine kalau kita beda preferensi itu gak dosa beda preferensi itu gak dosa tapi yang diperlukan adalah bagaimana anak ini berlatih menikapi perbedaan dan tidak memaksakan harus sama yang penting ada titik temu saya preferensinya A kamu preferensinya B tidak harus saya jadi B tidak harus dia jadi A jadi yang penting adalah kita ketemu mungkin di C malah ketemunya it's fine disinilah sekali lagi kesempatan kita untuk memberikan ruang itu kepada anak untuk berlatih menyepakati menyepakati hal-hal seperti itu justru akan menjadi latihan-latihan yang sangat baik untuk anak kedepannya dan tidak cuma menyepakati kapan misalkan family time dimana kita bisa berinteraksi sebagai keluarga tapi juga menyepakati apa ya kegiatan-kegiatan di luar makan tentunya yang juga kita bisa lakukan bersama-sama karena minat minat ayah minat ibu minat anak kan juga belum tentu sama ya di mana kita bisa menyembuhkan titik temunya itu juga akan menjadi suatu komunikasi dan ini semua juga akan menjadi latihan dan disinilah kita sekali lagi sebagai orang tua tentu harus bisa memodelkan bahwa it's okay untuk berbeda it's okay untuk berbeda yang penting kita sama-sama berusaha cari titik temunya dari tempat di mana kita berbeda-beda iya berarti untuk orang tua sebenarnya harus memahami kapan waktunya itu kan butuh butuh ya itu tadi interaksi dengan anak kemudian mengizinkan anak punya ruang privasi untuk tadi belajar bersosialisasi gitu kan sehingga punya kesempatan ketika oh iya ini sudah waktunya makan bersama atau sedang ngobrol bersama atau disipakati hari ini kita akan belajar atau game bersama menurut saya ini menjadi sesuatu kalau saya mau bayangkan itu keluarga itu menjadi sesuatu yang indah kemudian anak bisa tumbuh dengan penuh kasih sayang anak bisa tumbuh dengan rasa aman sehingga bisa saja pengaruh di emosi anak juga terjaga kayak gitu kalau kita melihat banyak anak yang hari-hari ini ini kalau kayaknya di depan orang tua ini baik-baik aja tetapi di sosial medianya bisa apa bahasanya itu gak karuhan kemudian kayaknya gak jadi berkat gitu itu kan sangat-sangat wah menakutkan untuk kepribadian anak gitu betul dan justru di masa pandemi ini menurut saya juga ada kemungkinan yang cukup besar karena kita sama-sama terus 24 jam tadinya kan mungkin interaksinya gak se-intense ini ya sekarang kan jadi lebih intense nih sama-sama terus 24 jam kemungkinan friksi-friksi akan lebih banyak nah bagaimana kita sebagai orang tua kita mempunyai mindset yang positif terhadap konflik dan terhadap friksi tidak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif tapi melihat itu sebagai kesempatan untuk sebenarnya tadi kesempatan untuk berlatih kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang jadi kita melihat itu secara positif dan kalau kita bisa melihat itu secara positif tentunya kita akan bisa menyikapinya secara positif tapi kalau dari awal kita udah aduh bikin masalah lagi bikin masalah lagi dari awal aja mood kita sebagai orang tua udah jelek duluan gitu ya ketika terjadi friksi nah itu akan sulit tuh untuk bisa membuat friksi itu menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi ruang yang positif nantinya ke depan jadi mindset pola pikir itu juga memainkan peranan yang cukup besar dalam hal ini iya kan banyak jadinya kalau mindset orang tuanya tidak sama dengan pemahaman orang apa anak-anak jadi kebanyakan friksi tadi itu membuat anak itu terluka di dalam karena orang tuanya terlalu mengekang orang tuanya terlalu mengatur ini dan itu sehingga kebebasan anak itu tidak tidak diberikan dengan baik tidak bisa bereksperimen kebutuhan secara perkembangan psikologi juga tidak berkembang dengan baik gitu nah apakah memungkinkan jadi masa-masa pandemi ini terjadi satu rekonsiliasi keluarga yang akan menolong pemulihan kepada anak yang sudah terlanjur kena friksi yang berkepanjangan mungkin selama sebelum-sebelumnya kayak gitu sih sangat mungkin terjadi menurut saya tapi kita perlu realistis untuk melihat bahwa rekonsiliasi atau pemulihan kalau kita ngomongnya rekonsiliasi itu kan sebenarnya pemulihan hubungan ya pemulihan hubungan itu harus menjadi urutan atau dampak dampak dari pemulihan hati karena kalau hatinya masih sakit itu ngomong pemulihan pemulihan hubungan itu cuma di bibir dan cuma di permukaan tidak mungkin benar-benar tidak mungkin hubungan itu bisa pulih kalau masih ada rasa sakit jadi itu yang harus karena banyak sekali kita jumpai di luarannya di kalangan orang awam dimana pemulihan hubungan itu dipaksakan dipaksakan dalam arti yaudah minta maaf kamu juga minta maaf yaudah kita sekarang sudah oke ya tapi sebenarnya di hati masih sakit dan rasa sakit ini tidak tidak di responi justru rasa sakit ini yang harus di responi rasa sakit ini bukan untuk ditekan ketika rasa sakit itu ditekan apa-apa emosi negatif yang ditekan itu gak pernah hilang emosi negatif yang ditekan itu cuma angat pendalam dan ketika dia ada sesuatu yang memicu dia akan muncul lagi ke permukaan artinya itu ditekan betul itu ditekan ditekan itu cuma menghasilkan kedamaian yang semu sebenarnya di dalam keluarga yang perlu dilakukan sekali lagi adalah konflik makanya kenapa mindset itu penting kita perlu melihat konflik itu dengan mindset yang positif kemudian ketika terjadi konflik jangan cepat-cepat berusaha langsung kepada pemulihan hubungan tapi coba gali dalami apa yang dirasakan karena kalau yang dirasakan masih sakit yaudah berikan waktu untuk berproses jangan dipaksakan cepat pokoknya harus pulih masa sih anak marah sama orang tua anak gak boleh punya perasaan marah kan juga boleh ya punya perasaan marah dan marah sama orang tua itu bukan berarti sesuatu yang tidak hormat loh marah sama orang tua itu marah itu kita bisa muncul kapan aja yang penting menurut saya justru yang penting adalah bagaimana ketika saya marah saya berlatih untuk mengelola emosi saya bukan menekan ketika saya tidak diberikan kesempatan untuk memproses emosi saya saya sebenarnya sedang dikondisikan untuk menekan emosi dan itu gak pernah sehat dan ini justru akan terbawa kepada orang-orang dewasa banyak sekali kalau kita lihat di dunia konseling masalah-masalah yang muncul di dunia dewasa itu karena ketika kecil anak ini tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk berlatih merespon emosinya berlatih mengenali emosinya berlatih untuk berdamai dengan emosinya sehingga akhirnya ketika dia tubuh dewasa banyak hal yang menjadi persoalan karena dia gak pernah diberikan kesempatan-kesempatan ini jadi sekali lagi pentingnya orang tua punya mindset yang positif terhadap konflik sehingga ketika terjadi konflik kita bisa satu menikapnya secara positif dan dua tidak berusaha cepat-cepat lari keluar dari konflik tapi kita berusaha benar-benar merespon konflik itu apa adanya kita lihat konfliknya ada perasaan emosi apa di sini dan bagaimana saya melewati memproses emosi-emosi ini bukan bukan ngelompatin tapi bagaimana saya memproses emosi-emosi ini sehingga emosi-emosi ini ketika terproses bisa lepas unsur-unsur negatifnya dan hubungan bisa pulih lagi dan itu proses gak ada yang instan itu yang valuable mie instan itu gak valuable jadi makanan instan gak valuable segala sesuatu yang valuable itu takes time jadi ya kita harus memang untuk berproses dan meluangkan waktu untuk itu iya salah satu tipsnya Bu mungkin kalau kan ini konflik itu kan sering bisa saja terjadi sangat tinggi di masa-masa pandemi ini cara untuk mengajarin anak merespon tadi emosi sebagaimana Bu kalau kan menekan itu yaudah hanya reaksi saja minta maaf sama mama karena kamu salah oh iya saya maaf tapi masih gondok kayak gitu nah bagaimana sih orang tua caranya menolong anak itu bisa membebaskan anak merespon di hal yang emosi dalam dirinya kayak gitu caranya bagaimana Bu mungkin bisa berbalik oke yang pertama adalah orang tua perlu paham bahwa it takes time to process emotion emosi yang udah hati yang udah ya istilahnya tergores gitu lah ya namanya luka luka kan gak begitu oke ya maaf ya langsung butuh sendiri kan enggak ya luka itu butuh waktu untuk dia berproses jadi oke nah kalau memang kita salah tentunya it's oke juga untuk kita minta maaf tidak ada yang salah dengan orang tua minta maaf kalau memang kita salah ya dan salah itu bukan sesuatu yang apa ya mungkin salah kita bukan salah yang di awal tapi salah kita mungkin salah yang meresponinya soalnya tadi mama karena kamu tadi ngomongnya kurang sopan mama jadi meresponinya juga dengan nada tinggi itu kan bagian kita ya artinya kita kita mesti take the ownership of our contribution in the conflict jadi kita bisa memodelkan kepada anak how to apologize for our contribution take contribution jadi ya itu tadi kalau memang salahnya anak adalah dia ngomong gak sopan tapi karena dia ngomong gak sopan kita jadi nada tinggi then we say sorry karena kita ngomong dengan nada tinggi karena seharusnya kan kita keep calm jadi itu satu to take ownership of our problem so that kita bisa meminta maaf dan dengan itu kita memodelkan kemudian yang kedua kalau misalkan dia merasa kita lihat nih kan sebagai orang tua kita juga perlu peka nah disini kepekaan bermain anak bilang yaudah gak apa-apa tapi kan kita bisa kita bisa menangkap antara kalau saya bilang nih ke ibu Maria yaudah gak apa-apa bu ya mungkin itu beneran gak apa-apa ya tapi kalau saya bilang yaudah gak apa-apa ya mungkin ibu juga bisa menangkap sebenernya itu masih apa-apa gitu ya cuman ya betul jadi kita perlu peka untuk menangkap menangkap komunikasi komunikasi kan gak selalu verbal ya komunikasi itu yang kita sebut komunikasi non-verbal jadi bagaimana kita menangkap komunikasi itu secara lebih utuh dari anak kita sehingga kita bisa benar-benar menangkap dia emosinya tuh emang udah stabil atau dia masih perlu berproses sebenarnya kalau dia masih perlu berproses ya gak apa-apa kita acknowledge kalau memang tadi dia ngomongnya kayak gitu ya dan kita tangkap sebenarnya dari nadanya walaupun dia bilang gak apa-apa tapi sebenarnya itu masih apa-apa jadi kita bisa bilang oke nak kayaknya mama menangkap sepertinya kamu masih kesel kalau memang kamu masih kesel dan butuh waktu untuk bisa memproses emosi kamu gak apa-apa mama beri kamu waktu silahkan kalau kamu udah tenang kita bisa komunikasi lagi ya jadi kita acknowledge acknowledge bahwa memang memproses emosi itu takes time dan kita gak memaksakan dia pokoknya satu jam lagi mama balik kamu udah harus stabil ya gak bisa emosi itu gak ada yang tahu seberapa cepat dan seberapa lambat dia akan bisa berproses ya jadi kita acknowledge bahwa memang itu proses dan it's okay kita perlu benar-benar dengan jelas menyampaikan it's okay kamu silahkan berproses dulu no problem gak ada yang salah gak ada yang perlu di apa ya gak ada yang membuat malu dengan itu even itu anak cowok karena laki-laki juga punya emosi ya laki-laki juga perlu berproses secara emosi jadi mungkin itu beberapa tips-tips praktis yang bisa coba dipraktekan oke baik terima kasih banyak Bu Ellen sangat menolong dan saya banyak mendapatkan insight dari proses diskusi kita malam hari ini tapi saya ingin kembali mereview berkaitan dengan tadi ya untuk anak SD itu memang peran orang tua sungguh sangat dipentingkan bisa jadi orang tua bisa membuatkan schedule untuk anak membuat kebiasaan-kebiasaan baru atau sekarang yang disebut dengan new normal kayak gitu ya orang tua bisa membuat sebuah apa aturan-aturan yang menolong untuk anak bisa memanage kehidupannya di masa depan tujuannya memahami tujuan hidupnya memberikan waktu yang penuh quality time dengan orang tua itu untuk anak usia-usia 6 sampai 11 tahun kayak gitu ya karena memang kebutuhan anak di usia itu masih sangat perlu pendampingan orang tua yang sangat lekat kayak gitu ya kemudian untuk anak usia di bawah 18 tahun itu ada sedikit perbedaan yaitu yang pertama adalah diperlukan kepercayaan penuh orang tua untuk anak bisa bereksperimen supaya anak bisa memahami apa yang menjadi kebutuhannya bahkan di tengah situasi pandemi di tengah keluarga terjadinya konflik itu sangat besar sekali bisa saja seperti itu karena anak dengan orang tua tidak saling memahami ada yang tadi disampaikan oleh Ibu Aylan adalah yang paling penting tips untuk orang tua yang mempunyai anak remaja adalah satu orang tua ayah dan ibu mama dan papa perlu sepakat dulu berkaitan dengan aturan-aturan penting besarnya apa sih hal yang boleh dan tidak boleh kalau hal itu sebagai hal yang bisa ditoleransi ya kenapa anak tidak bisa diberikan kebebasan kayak gitu ya yang kedua setelah sepakat orang tua memahami supaya tidak saling nanti ngomong ke mama boleh ngomong ke papa nggak boleh atau sebaliknya kan jadi bertengkar tuh anak dan orang tua atau orang tua dengan orang tua jadi perlu sepakat dulu nih tips yang pertama untuk orang tua yang punya anak remaja yang kedua adalah perlu disampaikan nih kesepakatannya orang tua dengan anak jam-jam waktu untuk mereka quality time mereka meluangkan waktu bersama makan entah itu nanti bisa ibadah bersama entah itu ngobrol bersama nonton tv bersama ataupun baca buku bersama kemudian saling diskusi membudayakan bisa saling berdiskusi bahwa berbeda pendapat juga nggak masalah it's fine it's okay tetapi harus ketemu titik solusi win-win solusinya seperti apa nah apabila terjadi konflik dalam hal ini kan perlu di peranan orang tua memahami mindset yang positif dari orang tua supaya anak tidak mengalami masalah emosi dan nggak sampai rekonsiliasi harapannya anak bisa merespon emosi dengan baik caranya adalah orang tua perlu pahami bahwa mereka harus punya model yang jadi memahami kepekaan terhadap anak ya menanyakan mungkin penting juga untuk orang tua bisa menanyakan juga ya bu ya perasaanmu hari ini apa nak kadangkala kan orang tua juga seringkali lupa menanyakan perasaan ke anak hal-hal yang bagian emosi bisa jadi anak bisa ngomong ah itu bukan budaya kita ngomong perasaan itu itu kan hal-hal yang lain gitu gitu jadi perlu it's ok dengan masalah kegundahan hatinya butuh proses menyediakan waktu menunggu anak berproses sehingga benar-benar kehidupan di pandemi saat ini tuh menjadi keluarga yang bisa saling hangat satu dengan yang lainnya oke betul yang penting kita sebagai orang tua kita punya pilihan kita mau menjadi masa pandemi ini gak akan selamanya paling lama mungkin 2-3 tahun lah paling lamanya oke kita mau menjadikan masa ini sebagai masa yang ketika kita lihat ke belakang nanti ketika kita sudah bertambah usia kita lihat ke belakang dan kita mengenang ini sebagai masa yang indah di mana keluarga ini membangun hal-hal baru yang itu menjadi sesuatu yang makin melekatkan atau kita mau melihat ke belakang dan aduh nyesel ya waktu itu pandemi itu kayak begini tidak begini pilihannya ada di tangan kita sekarang oke baik terima kasih banyak Bu Ellen untuk diskusi hangat malam hari ini berharap untuk orang tua-orang tua yang saat ini menyaksikan tayangan kita bisa punya banyak manfaat dari diskusi kita bisa ditolongin sehingga yang penting adalah mereka menjadi keluarga yang bisa membangun generasi ini semakin memaksimalkan potensi anak karena pesat memang concernnya adalah memuridkan anak desa sehingga memunculkan semua potensi-potensi yang ada kayak gitu ya bahkan dalam diri kita pun perlu dimunculkan potensi-potensinya seperti itu betul terima kasih sama-sama terima kasih juga Bu Maria dan seluruh keluarga besar baik ya kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang berharap tetap menyaksikan dan juga terus mengikuti dari kegiatan di IG nya pesat ministri ada banyak kegiatan yang bisa dilihat berkaitan dengan anak-anak yang kita dampingin jadi pesat itu saat ini mendampingi 6167 anak desa di seluruh Indonesia kita butuh doa dari bapak ibu semuanya butuh dukungan bapak ibu semuanya mereka kita sedang ada program namanya adalah pesat peduli COVID-19 yang fokus utamanya adalah untuk anak-anak yang kita dampingin khususnya memberikan makanan dan juga gisi kepada mereka yang kedua kita juga punya pendampingan kepada hamba-hamba Tuhan desa yang saat ini juga terdampak tentang dengan adanya pandemi ini maka dukung pesat kita doakan bersama-sama sama-sama untuk mewujudkan generasi yang lebih baik untuk Indonesia di masa pandemi amin baik bu ya terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari bu sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa ya